Intro Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pola D. Rahmat mengatakan, kepolisian tengah mendalami aksi pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang dilakukan secara terencana atau tidak. Ditemukan dugaan bahwa akses pembubaran tersebut itu sudah direncanakan sebelumnya. Sebab, muncul lantaran orang-orang yang terlibat pembubaran paksa diduga ada yang menginap di hotel. Kemudian, orang-orang yang diduga telah menginap di hotel itu berbaur dengan masa yang datang belakangan ke hotel untuk memprotes jalannya diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air. Menurut Ade, saat pengamanan kericuhan terjadi di bagian depan, tiba-tiba beberapa orang menyusup lewat pintu belakang yang biasa dilewati karyawan. Meski begitu, Ade mengatakan, orang-orang yang menginap tersebut berbeda asal-usul kelompoknya dengan orang-orang yang datang ke hotel untuk memprotes saat jalannya diskusi. Untuk itu, kepolisian masih mendalami dan dalam tahap pengembangan. Sebelumnya, lima orang yang diduga terlibat dalam pembubaran sudah diamankan. Dua orang sudah dinyatakan sebagai tersangka, tiga lainnya masih ditetapkan sebagai saksi. Sebagai informasi, sejumlah orang melakukan aksi anarkisme dalam sebuah diskusi bertajuk Silaturahmi Kebangsaan Diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Sabtu 28 September 2024. Okno tersebut berusaha mengubarkan diskusi dengan mencabut sepanduk acara hingga melakukan perusahaan properti sekaligus penganian sekuriti hotel. Terima kasih telah menonton!